Kegiatan diawali dengan mencari informasi manfaat buah kelapa dari beberapa sumber Belanjutkan dengan mencari olahan buah kelapa yang memiliki manfaat kesehatan Dan ditentukan satu olahan yaitu PCO Lalu mencari cara membuat minyak tersebut Pada kegiatan berikutnya, siswa mengunjungi kooperasi terdekat Yang menjual dan memproduksi minyak PCO untuk mencari informasi proses pembuatannya Keesokan harinya, siswa mencoba menentukan bahan yang diperlukan dan menentukan waktu pembuatan minyak tersebut Siswa mencoba membuat sendiri minyak PCO dengan menggunakan referensi yang telah mereka dapatkan Baik dari internet maupun hasil kunjungan kooperasi Dan tentunya dengan dipasilitasi oleh guru Pada kegiatan ini, siswa berkoraborasi bersama dalam kelompok untuk menghasilkan minyak PCO Proses penilaian profil pelajar Pancasila dilakukan pada saat yang sama Hasilnya, dari 5 kelompok, 3 berhasil membuat virgin coconut oil yang berkualitas Fokus penilaian bukan pada produk yang dihasilkan oleh siswa Melainkan pada profil pelajar Pancasila yang tampak dan teramati pada saat proses proyek tersebut berlangsung Yaitu fokus pada dimensi gotong royong dan mandiri pada siswa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!